Lepasin! Dian! Dianin saya pergi! Lepasin! Ikut gue omongi gudang, ayo! Lepasin! Ikut! Eh, siapa yang nyuruh kamu sebenarnya? Siapa belom kamu? Lu gak perlu tahu siapa yang nyuruh gue, eh? Ikut! Ayo, ayo lepasin! Ayo! Ayo, ayo lepasin! Ayo! Ayo, ikut lepasin! Tolong! Ayo! Lepasin! Kenapa yang paradit datang ke sini? Jangan sampai dia mengacaukan sidang. Ngapain sih Mas Radit masuk-masuk ulang sidang? Oh, mungkin Mas Radit pandai dekat sama aku di cemburu. Satu hal lagi. Ketika ibunya anak-anak itu meninggal, kita sama-sama tahu, hak Asu seharusnya jatuh ke ayah kandungnya, bukan ayah tiri. Yang Mulia bisa lihat. Indah, anak perempuan yang masih kecil. Wajar kalau klien saya, Pak Yuda Kurniawan ini merasa khawatir, Yang Mulia. Kalau Indah nantinya akan diperlakukan tidak baik oleh ayah tirinya. Keberatan, Yang Mulia. Klien saya tidak mungkin melakukan yang ditudukan itu. Itu bukan fakta persidangan, Yang Mulia. Itu sudah termasuk prasangka. Maaf, Yang Mulia. Saya sampaikan ini hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Kita sama-sama tahu, banyak sekali kasus yang terjadi di masyarakat. Dan pengendalian ini bahkan menangani beberapa kasusnya. Bahwa terdapat banyak sekali anak perempuan di bawah umur diperlakukan sangat tidak baik oleh ayah tirinya. Mohon Yang Mulia dan Majelis Hakim mempertimbangkan ini semua. Keberatan, Yang Mulia. Keberatan diterima. Saudara penggugat harap memberikan fakta persidangan. Bukan opini atau prasangka. Baik, Yang Mulia. Ya Allah. Gimana kalau pihak Yuda bisa meyakinkan Hakim untuk mendapatkan hak Asu anak-anaknya? Halo, namanya siapa sayang? Indah. Bodekanya lucu ya. Saudara Raffi, apa saksinya sudah siap? Sudah siap, Pak Hakim. Terima kasih sudah menonton! Ya Allah. Terima kasih.